Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi atau rekomendasi maksudnya yang dilansir dari wowbubble.com yaitu 10 rekomendasi ponsel 1 jutaan terbaik Desember 2003, harga di bawah 2 jutaan tidak menguras kantong. Pasar smartphone Indonesia terus berkembang dan pesat, memberikan banyak opsi bagi konsumen yang mencari ponsel berkualitas dengan harga terjangkau. Pada Desember 2003, berikut adalah rekomendasi 10 apan Android dengan harga di bawah 1 jutaan yang menarikkan spesifikasi terbaik. Pertama yaitu Infinix Smart 8, Rilis Desember 2.3, layar IPS LCD 90Hz 6,44 inch, kamera utama Dual AI 13MP, ring flashlight, chipset Uni SoC T606, RAM 4GB, dan 128GB penyimpanan, baterai 5.000 mAh. Harga 1.099.000 dengan RAM 3GB penyimpanan, RAM 4GB penyimpanan, RAM 4GB penyimpanan, 128GB penyimpanan, RAM 4GB penyimpanan, 128GB penyimpanan, Lut, Eitel S23 Plus, Rilis Oktober 2023, layar AMOLED 6,78 inch, HD Plus, kamera utama 50MP plus 0,08MP, Chipset Uni SoC Tiger T616, RAM 8GB, 256GB penyimpanan, baterai 5.000 mAh, fast charging 18W. Harga 1.899.000, harga 1.899.000, alu Redmi 12, rilis Augustus dari Budra 3, layar IPS LCD 6,79 inch, Full HD Plus, dengan display rate 90Hz, 60Hz. Cipset MediaTek Helium Geq88, RAM 8GB, 128GB penyimpanan, baterai 5.000 mAh. dengan fast charging 18W harga Rp 1.999.000 dengan RAM 8GB per 128GB memory lalu Infinix Hot 30 Play rilis Juli Darfur 23 layar IPS LCD 6.82 inch HD+, kamera utama 16MP plus QVGA chipset Mediatek Helio D37 RAM 4GB 128GB penyimpanan baterai 6.000 mAh dengan fast charging 18W harga Rp 1.299.000 lalu Samsung Galaxy A04s rilis Juli Darfur 23 layar PLS LCD 6.5 inch HD+, kamera utama 50MP plus 2MP plus 2MP chipset Exynos 850 RAM 4GB dengan penyimpanan 128GB baterai 5.000 mAh dengan fast charging 15W harga Rp 1.999.000 lalu Nokia C12 rilis Mei 2023 layar IPS LCD 6.3 inch HD+, kamera utama 8MP 0.080.000 mAh dengan chipset dengan chipset Uni SoC 986.3 A1 RAM 3GB dengan penyimpanan 64GB dan baterai 3.800.000 mAh harga Rp 1.349.000 lalu Infinix Hot 30 Rilis Mei 2023 Rilis Mei 2023 layar IPS LCD 6.78 inch Full HD+, kamera utama 50MP plus 0.08MP dengan chipset Mediatek Helio G88 dengan RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB lalu baterai Rp 1.800.000 mAh layar IPS LCD 6.6 inch HD+, kamera utama 50MP plus AI camera dengan chipset Mediatek Helio G37 dengan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB penyimpanan dengan baterai 5.000 per hour dengan wired fast charging 18W harga Rp1.449.000 lalu Infinix Smart 7 dengan layar FSLC di 6,6 inch HD plus kamera utama 13MP plus AI kamera dengan RAM 3GB atau 4GB dan penyimpanan 64GB dan baterai 5.000 per hour dan wired 10W charger harga Rp1.099.000 atau dengan RAM 3GB per 64GB lalu dengan harga Rp1.199.000 dengan RAM 4GB per 64GB memori Tecno Spark 10 NFC rilis Maret 2023 layar FSLC di 6,56 inch HD plus 90Hz kamera utama 50MP plus AI kamera diset Mediatek Geologie 88 dengan RAM 4GB per 168GB penyimpanan baterai 5.000 per hour fast charging 18W lalu harga Rp1.699.000 dan spesifikasi yang mumpuni dan harga yang terjangkau tapi di bawah Rp1.000.000.000 ini menjadi pilihan tepat untuk pengguna yang menginginkan kinerja baik tanpa menguras kantong nah itu tadi adalah berita rekomendasi yaitu yang dilihat dari berita anak dari wowbubble.com yaitu 10 rekomendasi ponsel Rp1.000.000.000 terbaik Desember 2023 harga di bawah Rp2.000.000.000 tidak menguras kantong nah terima kasih udah pencet ini jangan bakal klik subscribe like comment dan share dan ikut tombol loncengnya agar dapat notifikasi tentang video-video saya tentang telelogi unboxing dan tutorial dan agar selesai terus kembang terima kasih selamat menikmati